Satu orang posisi tengkorep tiduran di asfalt. Sambailah saudara di lokasi. Siap. Ketika di lokasi, apa yang sudah lihat? Ketika di lokasi, saya langsung arahnya ke orang yang pat ini kan gitu. Napa saya sampai di lokasi itu satu orang posisi tengkorep tiduran di asfalt. Oh, satu orang yang tengkorep. Apakah orang yang tengkorep itu yang sudah katakan yang kecil tadi? Yang kecil tadi, tengkorep ya. Itu pakaian apa? Mas ingat? Waktu itu pakaian kaos hitam. Yang tengkorepnya celana pendek hitam. Celana pendek hitam. Sendalnya, kalau tidak salah sendal kayak kerpil gitu, sendal jepit. Kelihatannya menurut saudara seperti kerpil gitu ya. Siap. Sendal gunung. Terus, kan itu ada empat orang. Siap. Yang tiga, apa yang sudah perhatikan? Yang tiga lagi itu, kalau yang perempuan ada di sebelah kiri. Yang laki-laki gede yang sekarang terdakwa Mario, di dekat korban. Sebelah kiri itu kiri siapa? Di sebelah kirinya si korban. Sebelah kirinya. Di pinggir jalan dia agak di sebelah kiri. Kalau yang terdakwa ada di sebelah kanan. Nah yang seingat saya, si Sen itu posisinya ada di dekat mobil dia, di belakang mobil. Dekat ya posisi korban dan mereka ini dekat dengan mobil itu, jaraknya? Dekat, kurang lebih ya sekitar 5 meteran lah. Kurang lebih 5 meter. 5 atau 10 meter gitu dari mobil. Dekat ya? Dekat. Baik. Saudara kan tadi mengatakan terlungkup itu ya. Itu membujur kemana? Posisi dari korban. Anak korban. Posisi membujur utara. Itu kan jalan. Jalan. Itu melintang jalan atau? Searah jalan. Searah jalan. Agak nyerang dikit ke kiri. Agak nyerang dikit. Itu di pinggir. Di pinggir. Tapi masih di aspal. Siap. Masih di aspal. Baik. Terus setelah saudara melihat anak korban ini membujur. Apa ya saudara lakukan? Saya langsung mendekati yang tengkurut, yang korban gitu kan. Karena dipikir saya muka di aspal takut gak bisa nafas gitu. Saya langsung balik kan. Saya angkat kepalanya. Kebetulan memang agak berat gitu. Jadi saya sempat mengangkatnya agak berat. Dibantu juga saya sama Pak Burhanuddin. Waktu itu sebentar dia ngikut bantuin balik gitu. Tapi sebelum saya balik. Saya gak langsung balik. Karena saya tahu ada darah gitu kan. Di hidungnya ada darah. Saya tetesin dulu darahnya biar turun maksudnya. Baru saya balik. Itu saya lihat. Di mulut sama hidungnya udah penuh darah. Jadi sudah balik ya? Sudah balik ya? Tapi masih di posisi pegangan saya. Masih saya angkat gitu. Masih saya pegang, belum saya turunin. Itu saya lihat posisi hidung dan mulut itu penuh darah. Penuh darah. Bahkan di lubang hidung itu sempat ada gelembung ya. Karena napas. Ada gelembung ya? Saya tahu itu masih ada napas karena darahnya itu belembung. Dari telinga sudah lihat? Dari telinga enggak saya enggak lihat. Sudah enggak perhatikan? Enggak, enggak perhatikan. Ada luka di pipi kanan kiri? Saya kurang merhatikan itu yang pasti pas ketika darah fokus saya itu menurunkan darah dulu. Jangan sampai masuk lagi. Terima kasih.